Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channel Mami Yes Kali ini saya akan berbagi tentang Bagaimana cara memanaskan mobil yang bermesin injeksi Secara baik dan benar Sehingga mesin kita akan menjadi lebih awet Dan suaranya akan tetap terpelihara gelus dan baik Oke teman-teman bahwa ada tips-tips tertentu Ketika kita memanaskan mobil kita Terutama dalam mobil yang bermesin injeksi Jadi ketika memanaskan mobil ini Kita harus mengikuti beberapa aturan Yang mana aturan ini bisa mengakibatkan mobil kita Mesinnya menjadi lebih tahan lama Bersuara halus Dan enak dipakai Enak pula didengar atau kedengaran di telinga kita Oke teman-teman Tipsnya apa saja Akan kita sampaikan di video ini Tapi sebelumnya Dukung terus channel saya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Oke yang pertama adalah ketika kita memanaskan kendaraan kita Pada saat starter atau pada saat awal di start Jangan sampai kita sambil menginjak pedal gas Hal ini sangat tidak baik bagi kendaraan yang bermesin injeksi Karena perlu diketahui bahwa Pada saat di start Mobil mesinnya mulai berjalan Ini suplai bahan bakar sudah diatur oleh sensor-sensor dan kelengkapan komputer lainnya Kemudian yang kedua Pada saat kita memanaskan mesin kendaraan kita Kita harus mempertimbangkan berapa lama kita memanaskannya Di beberapa daerah ini berbeda-beda Suhu kadang-kadang ada daerah yang dingin Atau sangat dingin Kemudian ada daerah sedang dan ada pula daerah yang panas Maka pada saat memanaskan kendaraan ini Waktunya tentunya berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain Tetapi kita harus tahu bahwa Suhu kerja yang normal pada kendaraan ada ditandai dengan jarum pengontrol suhu Yang hampir mencapai di garis tengah Jadi apabila sudah sampai pada batas itu Berarti mesin sudah panas Sehingga kita sudah sampai pada waktunya untuk mengakhiri pemanasan mesin mobil tersebut Jadi jangan sampai kita terlalu lama untuk memanaskan Apabila jarum suhu sudah menunjukkan sampai pada ukuran suhu kerja Ini akan tidak baik karena panasnya nanti akan berlebih pada mesin tersebut Kemudian yang ketiga Pada saat memanaskan mobil Sebaiknya sampai teman-teman ini memanaskan kendaraan di dalam garasi Dalam keadaan tertutup Apapun itu alasannya Entah itu hujan atau lain sebagainya Ini pertimbangannya adalah demi kesehatan kita Karena gas yang keluar dari kenal pot Itu akan membawa racun Sangat berefek tidak bagus pula Yang di dalam kabin apabila kita mengendarai Nanti akan tercemar Sehingga di dalam kabin akan terasa ada bau asap Yang mungkin akan bisa menerbos masuk Sehingga akan membuat kita tidak nyaman dalam mengendarai kendaraan kita ini Oke teman-teman yang terakhir adalah Jangan lupa untuk menarik hand rem Atau rem tangan Ini adalah untuk mempertimbangkan tentang keselamatan mobil dan juga kita pada saat memanaskan Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Apabila ternyata kita memanaskan mesin Mobil kita ini tempatnya Ada sedikit tidak rata Sehingga mengakibatkan Mobil bisa terbelincir Atau mungkin Dikit sentuhan Kemudian mengakibatkan terdorong Dan akhirnya berpindah posisi Berjalan sendiri Tidak terkendali Dan akhirnya akan merugikan kita Sehingga sangat perlu Kita berhati-hati Maka Yang terakhirnya adalah Karena di tempat terbuka kita membuat Atau memanaskan kendaraan Maka Jangan lupa untuk menarik hand remnya Mungkin itu yang bisa kami berbagi dengan teman-teman Bagaimana caranya kita Memanaskan Mobil dengan mesin injeksi Agar Mobil kita tetap dalam kondisi mesin yang prima Suaranya tetap halu Terima kasih Dan nyaman pula untuk kita kendarai Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya